Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia, industri halal telah berkembang cukup mengembirakan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pada tahun 2025 pengeluaran umat Islam dunia di sektor halal diperkirakan akan tumbuh 7,8 persen. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar telah menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia dengan konsumsi halal sekitar 281,6 miliar rupiah di tahun 2025. Erlangga menilai potensi ini perlu dimanfaatkan secara baik dengan pengembangan industri halal di Indonesia. Jika peluang ini mampu dimanfaatkan oleh UMKM, maka akan berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Erlangga menegaskan pemerintah terus bersinergi dan berkolaborasi serta melakukan sosialisasi agar standar halal yang telah diaplikasikan berdampak pada kesejahteraan umat dan ekonomi nasional. Sinergi dan kolaborasi ini dibuktikan dengan dukungan pemerintah melalui pembiayaan krusial dan syariah terintegrasi yang mencapai Rp140,47 triliun di semester pertama tahun 2023. Serta sertifikasi halal untuk UMKM telah tercapai Rp107.000 di tahun 2023. Dengan kolaborasi ini antar kementerian, lembaga terkait, Pemda maupun masyarakat, tentunya kita berharap industri halal dapat tumbuh dengan SDM unggul dan juga sektor keuangan syariah dapat berkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!